selamat siang teman teman jumpa lagi di channel saya oke di video kali ini saya akan coba memberikan video ya tentang bagaimana cara mengatasi satria dua tak bagi yu ataupun lumba yang mengalami hilang listrik ya atau pengapiannya tidak keluar disini kebetulan ada satu unit susuki satria lumba ya ini ya ini mogok mati total entah itu dari mesin kompresi atau listrik tapi kemarin saya coba listriknya tidak keluar berhubung kemarin malam akhirnya kemarin cuma saya bongkar-bongkar aja kabel bodinya dan bisa kalian lihat sendiri kondisi kabel bodinya seperti ini sangat memprihatinkan ya ini ulah-ulah orang yang gak bertanggung jawab ini masa bikin kabel bodi baru seperti ini ya minimal meskipun warnanya sama itu ya yang rapi sedikit lah gak seperti ini berubah-berubah warna oke langsung saja kembali ke pembahasan ya disini yang pertama kita cek api dari busi ya betulan busi juga sudah saya lepas untuk mempersingkat durasi nanti saya selai ya bisa kalian lihat api di busi tidak keluar ya tempelkan ke masa bodi ya ini ya betulan kayaknya ini baru dicet jadi masanya kurang saya taruh di atas klakson ya seperti ini oke langsung saja kita selai ya bisa kalian lihat ya ujung businya ya tidak ada apinya oke setelah dirasa tidak ada apinya langsung saja kita ke pusat input coil ya input coil disini disini aja dikasih warna hijau ya kalian lihat ya hijau turun ke bawah ganti warna hitam nih wah susah saya lepas dulu ya input coil coba sambil kita selah kita geserkan ke bodi ya apakah keluar ya tetap tidak keluar ya ini oke kalau sudah dari busi dari coil tidak keluar langsung kita lari ke pusat utama kelistrikan ya yaitu 10 10 nya sebelah kiri ya nah di kabel 10 ini ini ada 4 kabel ya untuk satriatu atak ya putih strip merah kuning strip putih hijau strip merah dan juga hitam masa ya untuk penjelasan warna kabel bodi ada di video saya sebelumnya langsung saja kita ambil listrik utama ya listrik AC dari spool yaitu putih strip merah ini ya kabelnya ntar saya lepas dulu ya ini ini AC berubah jadi hitam dari hitam berubah jadi merah tidak karu-karuan sebentar ya saya skip sebentar saya sambung kabel jumper nya ya oke ini kabel putih strip merah sudah saya jumper ya bisa kalian tempelkan ke bodi ya yang di data jet nya seperti drat bisa kalian tempelkan bisa kalian geserkan ini saya tempelkan saja betul-betulan saya tidak pakai tripod bisa kalian lihat nanti apinya keluar tidak ya keluar ya besar ya oke berarti 10 AC normal ini pengapiannya sekarang kita lari sesuai jalur kita ke kiprok ya sebagai pengolahan listrik AC ke DC sebentar saya sambung lagi kabelnya ya oke kabel sudah saya sambung sementara ya putih strip merah berubah kabel jadi hitam hitam berubah jadi merah keluar ke belakang menuju kiprok kembali lagi menjadi putih strip merah hebat sekali ini yang bikin kabel ini ya oke dari kiprok ini langsung kita ambil pas di bawah kabel putih strip merah ini ya ada kabel warna merah ini ya kabel merah ini adalah listrik 12 volt ya yang sudah dirubah AC dirubah menjadi DC oleh kiprok atau regulator menjadi ini DC 12 volt ini jadi dua bagian ya yang satu lari ke kontak yang satu lari ke pengisian aki atau plus aki ya ini untuk yang akinya ini ya nah ini jadi mulai dari merah masuk sekring berubah jadi biru dan untuk kontaknya langsung hijau ya oke sebentar langsung saya gini aja sebentar plus aki ini kalian geserkan ke bodi motor sambil disela ya sebentar masa ya keluar ya keluar ya keluar ya jadi pengisiannya normal lalu kita lanjut ke depan ya sebagai pusatnya kita lari ke kontak ini sudah diurut kabel hijaunya bisa kalian lihat nanti saya pindah ke depan oke setelah itu kita cari kabel kontak ah ini kabel kontak ini 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 hijau dari kiprok tadi ya hijau dari kiprok kita lihat itu gerak-gerak disini berubah jadi merah membara ini yang ke kontak sekarang kita coba lepas ya ini yang merah ini nah ini kalian lihat hijau berubah jadi merah ini ini listrik masuk ya dari aki ya ini kalau motor kalian ada akinya tinggal di geserkan gini saja pasti keluar api kalau ada akinya ya berhubung ini akinya tidak ada jadi perlu diselah oke sebentar saya pindah ke sebelah untuk menyelah ya oke ini ya kabel yang tadi hijau berubah jadi merah ini arus stand P12V ya dari kiprok ya kalau kalian ada aki kalian tempelkan ke masa gini akan mercikan bunga api ya tapi berhubung ini tidak ada aki kita tetap harus selah ya ini ya oke sebentar saya selah ya ini ya bisa kalian lihat apinya as normal ya ini ya harus standby P12V nya ya oke harus stand P12V nya ada sekarang kita sambung ulang ya ini ya saya alakatarnya aja ya bentar saya skip untuk sambung kabel ya setelah kabel ini disambung kita coba lari ke ACC kontak on ya karena arus masuk ke sini kemudian dipecah di kontak ya sebagai on off pemutus arus dan untuk ACC kontak on ini kabel orange ya bentar ya saya lepas ini saya sambung kabel dulu ya ini ya untuk coba apakah keluar listrik tidak setelah melewati kontak bentar ya kontak on ya ini ya tidak keluar api berarti masalahnya ada di jalur kontak on off kontaknya rusak kecuali kalau dari sini tetap keluar api bisa kalian cek lagi di ini ya engine switch off biasanya itu bermasalah semua motor karena sering kena air hujan masuk pada waktu cuci motor air juga masuk sebentar ini langsung saya jumper aja ya ke arus standbacknya dari kiprok tadi sebentar saya tempelkan ke bel ya saya gelapkan sedikit oke saya selayani oh mohon maaf makanya tidak keluar api ini ini input coil belum saya masukkan ini input coil lagi ya plus coil saya masukkan dulu oke oke bisa kalian lihat ya apinya di busi kelihatan 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 nah itu keluar ya apinya ya sebentar saya semprot aja selender saya isi bensin dulu ya ini ya karena tanknya masih kosong karbu juga bermasalah langsung saya injek aja dulu deh itu di selender head saya isi bensin sebentar ya oke selender head sudah saya isi bensin ya busi sudah pasang berikut saya copnya juga sudah saya pasang sekarang langsung kita sel aja pakai itu minimotor memprihatin tanimotor ya oke matikan dulu ya oke sudah mati gak enak soalnya asapnya banyak sekali karena motor sudah lama tak hidup dua tak pasti seperti itu oke sekian video dari saya terus dukung channel saya dengan cara like komen share dan juga subscribe makasih teman-teman yang oke terus